Pemirsa khawatir tertimbun longsor, warga Sakok Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, terpaksa mengungsi ke tempat keluarganya. Hal tersebut dikarenakan bukit yang berada di belakang rumah milik warga sekitar mulai mengalami longsor dan pasca hujan lebat yang mengguyur kota Singkawang pada akhir pekan kemarin. Salah seorang warga Sakok Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, yang terpaksa mengungsi ke tempat keluarganya adalah Asniah Manurung. Asniah merasa khawatir lantaran dua pohon yang masih berdiri tegak di atas bukit tepat di belakang rumahnya bisa tumbang dan mengenai rumahnya karena mulai terjadi pergerakan tanah atau longsor. Sebab pada Sabtu kemarin ketika hujan lebat mengguyur kota Singkawang, tiba-tiba tiga buah pohon tumbang dan merusak dinding dapur. Beruntung ada warga sekitar segera membantu mengepakuasi pohon. Asniah Manurung mengatakan, selama 36 tahun tinggal di bawah bukit, baru minggu kemarin dirinya melihat tanah di bukit belakang rumahnya longsor. Jika kan saya habis ngeles, habis ngeles saya sekan selat asar, habis selat asar saya nyuci piring di dapur. Yang bersangkutan, yang yang bersangkutan? Nah, setelah nyuci piring di dapur, kayak ada bunyi guruk, luar itu saya jadi sama anak saya riski. Itu ada retabrakan nggak saya bilang, rupanya longsor dari atas. Pas nimpak ke dapur saya, saya pas di kemarin mandi, jadi saya terkurung di kemarin mandi. Anak saya datang bantu saya, lalu dibersihkan semua, apa-apanya dibersihkan, langsung saya diangkatnya, digendong saya oleh anak saya keluar. Lalu diamankan ke asia motor. Waktu itu apa yang kakak pikirkan waktu kejadian itu, kakak? Tidak ada, cuman pas lagi saya kan nggak berkerudung, cuman saya jerit, bang tolong ambilkan kerudung di kamar, itu aja saya jerit satu aja. Jadi langsung ngobol dari bagian belakang? Iya, habis, wah semua, jadi saya nanya-nanya belakang, kok ada pohon masuk ke dalam rumah gitu, nggak ada perasaan semua sekali. Kekhawatiran asniah menurung dan warga sekitar semakin menguat. Lantaran beberapa hari ini curah hujan ekstrim, ditambah lagi dengan kondisi tanah yang terlihat terbelah. Dari Singkawang, Kalimantan Barat, UU Junior, Ainyus melaporkan. Terima kasih telah menonton!